Sementara itu, pemirsa akibat dilanda hujan lebat sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, rumah Tarijo warga desa Bingkeng, kecamatan Dayaluhur, Cilacap, selasa 10 September 2024, sekitar pukul 4 dini hari roboh, rata dengan tanah. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Rumah semi permanen milik keluarga pasangan suami istri Tarjino dengan rati warga desa Bingkeng, kecamatan Dayaluhur, Cilacap, barat, roboh, rata dengan tanah, setelah diguyur hujan lebat dengan durasi yang lama. Hujan lebat mulai melanda wilayah ini sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan sekitar pukul 4 dini hari. Pasangan suami istri Tarijo dengan rati terbangun dari tidurnya, tak berselang lama keduanya mendengar suara kretek-kretek dari beberapa sudut bangunan rumahnya. Karena khawatir jiwanya terancam, akhirnya keduanya mengungsi ke rumah tetangga yang lebih aman. Dan tak lama kemudian rumah pun roboh hingga rata dengan tanah. Menurut rati rumah roboh, sekitar pukul 4 dini hari sebelum kejadian, dirinya terbangun dari tidur karena hujan yang sangat lebat. Namun tak berselang lama, rati mendengar suara di beberapa sudut rumah. Akhirnya bersama suaminya berusaha lari meninggalkan rumah mencari tempat yang lebih aman. Rati berharap mendapat bantuan agar rumahnya bisa ditempati kembali. Itu kondisi di sini itu lagi hujan atau memang ada angin? Hujan, ayah-ayah hujan. Sing beletek suara nateso. Sing korobok baik, rame. Setelah dengar suara itu, ibu bagaimana? Bangun. Bangun terus bagaimana? Lari. Lari. Setelah lari terus rumah bagaimana? Rumahnya roboh, Pak Guru, Kak. Camat daya luhur Ahmad Suharyo mengatakan setelah mendapat laporan KADES, pihaknya bergerak cepat. Langsung berkoordinasi dengan BP, BD, dan dinas terkait. Sementara Forkopimcam bersama Pemdes bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan. BP, BD memasang tenda untuk hunian sementara. Dan dinas sosial membantu permakanan sambil menunggu bantuan selanjutnya. Jadi ceritanya hari minggu kemarin, ada hujan terus-menerus, tidak terlalu besar, tapi intensitasnya sangat tinggi. Jadi terus-menerus dari malam sampai pagi. Kebetulan rumah di sini, ada rumah Pak Turijo. Di sini kondisinya memang sudah cukup tua, akan diperbaiki. Tetapi karena kejadian ini, ini menjadi bencana, menjadi roboh. Dan kejadiannya terjadi tangan jam 4 pagi, Pak. Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman Forkopimcam, dengan rekan-rekan di desa. Dan bantuan-bantuan yang bisa kita upayakan untuk awal ini memang masih permakanan sementara. Kemudian rumah tinggal sementara berupa tenda untuk antisipasi dari hujan. Dan kita sarankan memang kepada yang bersangkutan, karena masih memiliki anak juga, untuk bersama dengan keluarganya. Kami sedang mengkomunikasikan dengan instansi terkait untuk meminta bantuan-bantuan pegatan dengan ibu-ibu-ibu ini. Beruntung tidak menimbulkan jiwa maupun luka-luka, namun satu unit rumah roboh rata dengan tanah. Dari Celacap, Ramiana Benyumbas TV melaporkan.